Intro Kali ini gue akan ngebahas mobil Accord Maestro Yang di zamannya ini mobil Accord sendiri adalah level paling tinggi nih di tahun 90-an Dan untuk sampai sekarang mobil Accord ini adalah versi paling tinggi guys ya Jadi nomor 2 di bawah Accord itu ada Civic Nah Accord ini paling pertama nih levelnya Mobil ini sendiri tahunnya sekitar dari tahun 90-an sampai tahun 93 Nah makanya gue pengen nge-review ini mobil Kita panggil aja ownernya Nah guys udah ada Om Joni nih sehat Om Sehat sehat Om Joni mobil tahun berapa nih Om Joni Tahun 90 Tahun 90 90 sendiri itu sudah karbu apa Masih karbu Masih karbu ya Nah membedakan antara tahun 90 sampai yang 93 itu apa-apa aja om membedainnya sih Kalau 90 kan masih karbu 93 udah injeksi Nah kalau 90 panel AC masih manual Panel AC 93 udah elektrik Udah elektrik Joknya juga membedakan Kalau 90 masih manual 93 udah sebagian elektrik Sebagian elektrik Nah yang gue sering dari Accord Miastro ini adalah bodinya itu sudah berubah dari Accord sebelumnya nih di bawah tahun 90 Om ya Iya di bawah tahun 90 Karena Accord tahun 90 kebawah itu bentuknya petak dan kayak segitiga-segitiga gitu tuh Bentuknya kayak gini nih Yang kap mesinnya itu ngebukanya ngejengat ke depan Om ya Kayak BMW E30 Tuh lebih tepatnya Nah kalau ini dia sudah ke modernisasi Sudah era-era modern nih dari tahun 90 sampai tahun 93 Om ya Iya Nah selanjutnya nih Om Mobil Om sendiri Tahun 90 udah apa aja nih Om modif nih Om Pertama saya swap mesin Pakai kunyanya Odyssey Odyssey tahun? 2001 2001 berarti itu injeksi apa masih? Kita konverter ke karbu Oh malah Om turunin? Iya konverter ke karbu ya Padahal bawaan mobilnya injeksi Injeksi ya Tuh kalau orang kan update ke injeksi Kalau ini diturunin ke karbu ya speknya ya Boleh lihat dengan nih Om Oh boleh Karena pertama kali gue ngeliat mobil ini kok suaranya berbeda Kita lihat Sama kayak power steering Saya ubah juga pake elektrik Oh kalau itu malah di upgrade Iya di upgrade Boleh-boleh kita lihat om mesinnya Om Nah ini nih 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 yang berbeda nih guys ya Ini berarti mesinnya si Odyssey Iya si Odyssey Dia kalau yang standarnya kecil kan om mesinnya ya Iya kecil memang Kecil ya Iya Ini berarti om converter ke karbu Abis itu yang tadi yang buat power steering Iya aslinya disini kan ada pompa Bener Ini tabung udah nggak ada Tabung udah nggak ada nih Nah ini sendiri kan biasanya dudukan buat Iya pompa Pompa nih ada engine mountingnya Monting pompanya udah nggak ada Ini berapa cc dia om? 2.300 2.300 cc Standarnya dia kan kalau nggak salah cuma 2.000 2.000 Iya sama untuk pengapian Karena ini besar Iya Kuil asli nggak mampu Kita upgrade pake kuil racing sebelah sini Oh kuil racing Ini merah-merah MSD bukan? Anu Oh bukan Ini blue fire nih Pake blue fire Biar ngepasin untuk si pengapiannya Pengapian ya Ini sampe buat kabel-kabel businya Udah pake advance nih Racing juga Biar bagus pengapiannya Abis apa lagi nih om? Sama kayak stop lamp belakang Hah? Speknya JDM Stop lamp belakang? Stop lamp belakang JDM nih bagian eksterior nih JDM nih Kalau JDM kan ada Oh iya bener Nih 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 Yang gue kasih liat nih guys ya Ini stop lampnya biasanya Si mobil maestro ini sendiri polos aja Merah aja dan pendek Kok ini panjang om? Iya Ini panjang karena punya Jepang punya Ini Jepang punya nih? Iya ada linen chrome-nya Oh iya bener Tuh Ini kan nih Makanya plat nomornya Terlihat lebih kecil nih guys Daripada standarnya Jadi kalau kita plat Indonesia Harus agak ngelipat Ya atau lu buatin lah Untuk bagian belakang bisa Abis itu ada penambahan Spoiler dikit om ya Di bagian belakang nih Spoiler ini custom Malaysia punya Ini? Iya Malaysia Malaysia punya? Iya agi Malaysia Brandnya Malaysia Jadi om beli disana Order disana ya? Iya order disana Tinggal dipasang disini Abis itu dari segi kaki-kaki Ini velg bawaan dari maestro sendiri om ya? Iya maestro 93 93 nih Ini banyak velgnya dipakai di mobil Perkijangan nih banyak guys Karena velgnya sendiri ngeblok Dan bentuknya klasik Kalau dipolis lagi Itu mengkilatnya bagus Iya memang Jadi om punya mobilnya dari baru Apa gimana nih om? Ini mobil saya sih sebenarnya Lungsuran orang tua lah gitu Peninggalan orang tua Oh peninggalan orang tua Warnanya aslinya apa? Biru memang Emang biru ya? Biru kilat Cuma saya kasih biru dop sekarang Biru dop nih Belum saya Nah kalau untuk interiornya nih om Ada om lakukan perubahan gak? Untuk sun visor Yang mana nih? Saya boleh Nah yang mana om sun visor? Untuk sun visor Ini maestro yang versi amerika punya Amerika punya Ada lampu kiri kanan Ini berfungsi? Lampunya kebetulan kabelnya putus Oh kabelnya putus Apalagi ada lampunya nih Iya ada lampunya Kalau yang versi indonesianya Sebelah ada cermin Oh iya bener Iya yang kanan gak ada Dulu bokap gue sempat pake ini juga Ini maestro ya Warnanya merah marun Ada om standarnya merah marun ada om ya? Ada Ini maestro ini sendiri interiornya itu soft touch tuh Iya Tapi ya Tapi ya zaman dulu itu Dan sekarang kan sudah cukup lama umurnya Jadi ya kayak gini-gini Ada kerutan-kerutan dikit lah di kulitnya nih Tapi masih empuk guys Ada retak-retak gak sih dia om? Ada sedikit Sedikit retak-retak ya? Om lapisin nih Abis itu mobil ini sendiri juga Mewah pada zamannya Karena AC-nya sudah Nih kayak buat Kisih-kisih AC-nya buat kaki Buat arah ke badan Ini udah pake tombol Nih guys Ini yang om bilang tadi ya Perbedaan ya Iya Kalau yang 90 masih puteran kompor nih Masih puteran kompor Kalau yang itu udah elektrik ya Elektrik digital Udah digital Nih nah Abis itu apalagi ya Untuk setir sendiri Dia udah bisa Ini om ya Tilt ya Karena Karena rubah pake EPS Jadinya tiltnya itu Nggak bisa main Oh nggak bisa main Oh iya bener Enteng gak sih om? Kalau buat pake tilt Enteng Boleh hidupin gak? Nah kita coba guys Karena gue penasaran nih Dari power steering Dirubah ke EPS Nih kita coba Nggak usah digasin ya Nggak usah digasin ya Iya Nih Nih Wenteng banget Nggak kayak mobil tua Kayak mobil jaman sekarang sih Enteng banget Nah yang Karena mobilnya udah hidup ya Yang gue suka lagi Jadi setiap pintu dari mobil ini Itu ada Door warningnya Kalau kebuka nih ya Tuh Misalkan gue buka pintu depan Bagian kanannya Ada door warning Di bagian pintu Bagian depan Bagian kanan nih Ada door warningnya Di sini Nih ada lagi untuk Lampu Kalau lo mau terangin lampu Atau dipin lampu dari sini Nih Dan dia Kalau gue tekan dia masuk Jadi nggak Ke pencet-pencet nih guys Wah ini masih rapi om Joknya juga masih bawaan om ya Masih bawaan Masih bawaan Warnanya ini biru om ya Iya biru Nih guys Warna backlightingnya Itu biru nih Soft touch juga nih Nih warnanya biru Dan setiap pintunya itu Ada door warning juga Merah Jadi kalau kita buka pintu Malam-malam di tol Kita ada Lampunya nih Di sini nih Enak nggak sih om Pake maestro om Iya Untuk nyaman Nyaman dapet Nyaman dapet Iya Bensinnya irit nggak sini om Karena om ganti mesin begini Masalah untuk bensin sih Saya rasa sama aja Sama aja Sama aja ya Standar-standar juga ya Karena mesinnya Gue rasa nggak berjauh beda lah Dari 2000 ke 23 Ada gini lah om Mobil boros Pasti ada nyamannya Bener Itu sama Slogan Sultan Lu punya mobil boros Ya berarti lu suruh Nyari duit lebih nih Biar bisa dapet nyaman ya Kalau mau dapet nyaman Irit agak susah om Iya memang Susah Oke om Kita keluar lagi om Nah gue masuk ke dalam tuh Gue kembali Seperti kayak zaman dulu Gue masih kecil Disupirin bokap Naik mobil ini Sempet ngerasain juga Maju mundur Nyobain belajar mobil nih om Gue pake ini nih om Nah om Gue pengen nanya nih Adanya toko HSR di Kota Lombok Menurut om gimana nih om Ya untuk demi Kemajuan modifikasi di Lombok Kan saya rasa Sangat-sangat bagus Iya Sangat-sangat bagus Kita juga semua Untuk komunitas itu Mendukung lah gitu Siap Terima kasih om Masanya kita di daerah begini kan Untuk pelek kan Tidak ada yang Original Belum ada gitu ya Banyak yang kita Dapatnya yang replika Iya benar Itu yang susahnya Kadang-kadang Kalau replikanya itu Masih utuh Ini replikanya sudah Payang Sudah service berkali-kali Iya Sudah hancur Benar Kalau ada yang Original Seperti ini kan Lebih bagus lagi Siap Oke om Terima kasih banyak sekali lagi om Terima kasih Sama-sama Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya